Intro Kembali bersama saya, Media Bagus Gede Keputrawan Kei dalam tugas dari Diklat Online Semisanop Dalam membuat media penelajaran idrak Oke, pada kesempatan kali ini Materi yang akan saya bawakan yaitu tentang Gempa Bumi Materi ini merupakan materi kelas 5 Untuk semester 2 Oke, disini disajikan beberapa menu pilihan Ada tujuan pembelajaran, apersepsi, materi, latihan, post-test, dan kreator atau pembuat Oke, yang pertama kita mulai dari kreator dulu Oke, pembuat media pembelajaran ini adalah saya sendiri Karena saya, Media Bagus Gede Keputrawan Saya bertugas di SD Negeri 1 Karangasem Sebagai guru kelas 5 Kita langsung mulai saja Dan yang pertama Oke, ada pun tujuan pembelajaran yang akan dicapai dari media pembelajaran ini adalah Satu Setelah siswa mempelajari media pembelajaran ini Siswa dapat Memahami dan mengerti tentang Peristiwa alam yang berbahaya bagi makhluk hidup Tanda-tanda sebelum Jadinya bencana alam Dampak terjadinya bencana alam Dan bagaimana cara menghadapi bencana alam Oke, kita mulai dari apersepsi Sebagai apersepsi saya menggunakan video Terima kasih telah menonton! Oke sekian video tentang peristiwa alam gempa bumi Nah diharapkan anak-anak setelah menonton video tadi mampu menyebutkan atau menjawab 4 pertanyaan yang disediakan ini merupakan data persepsi yang nanti guru bisa gunakan melakukan tanya jawab pada muridnya untuk mengarahkan pengetahuan siswa ke materi yang dituju lanjut ke materi Oke yang pertama dimulai dengan pengertian gempa bumi dimana gempa bumi adalah sebuah getaran yang terjadi di buka bumi dengan adanya sebab tertentu nah sebab-sebab ini akan dibahas melalui jenis-jenis gempa bumi ada tiga yang pertama yaitu gempa teknonik gempa ini diakibatkan oleh terjadinya pergeseran lempeng bumi yang kedua gempa vulkanik dimana gempa ini dipicu oleh aktivitas magma dalam proses terjadinya lutusnya gunung berapi yang ketiga ada yang namanya gempa terbang itu gempa yang terjadi akibat runtuhnya dinding gua di bawah tanah secara sekaligus dalam sekolah besar Oke kita lanjut ada pun tanda-tanda sebelum terjadinya gempa ini ada empat yang Bapak sebutkan di sini yang pertama munculnya awan gempa yang berbentuk seperti batang suatu ketika kalian mengamati langit ada sebuah awan yang berbentuk lurus seperti ini bisa jadi itu merupakan pertanda dari akan terjadinya gempa meskipun tidak selalu karena ada seperti asap jet atau mungkin hal-hal yang lainnya Oke yang kedua adanya gangguan elektromagnetis pada elektronik jadi ketika kalian menonton televisi kemudian tiba-tiba televisinya terimis atau terjadi baris-baris seperti ini itu menandakan adanya gangguan elektromagnetis pada medan bumi bisa jadi juga tiba-tiba HP kehilangan sunyal kemudian jaringan internet tiba-tiba menjadi down dan seterusnya oke yang ketiga hewan berpelaku aneh jadi kalian bisa amati perilaku hewan sekitar kalian misalnya kalian memelihara anjing yang biasanya anjingnya pendiam atau penurut atau tenang tiba-tiba menyalak ketakutan bersembunyi di bawah meja di bawah kursi bisa jadi itu merupakan salah satu ciri dari akan terjadinya gempa bumi karena hewan memiliki intuisi terhadap segala sesuatu yang terjadi di alam oke yang keempat itu volume air tanah berkurang dan keruh ini gampang diamati jika kalian memiliki sumur jadi ketiga sumur tiba-tiba berkurang dan ketika kalian ambil airnya tiba-tiba keruh nah dampak dari terjadinya gempa bumi itu ada banyak nah jika skala kecil mungkin hanya terjadi getaran saja tapi kalau skalanya besar lebih enam skala return oke maka banyak peristiwa yang bisa terjadi yang pertama itu sudah pastinya sarana dan persaran umum rusak rumah sakit kantor rumah pertamina pelabuhan dan berbagai jalan raya juga termasuk oke yang kedua tanggul jebol dan menimbulkan ganjir ini yang berbahaya yaitu ketika gempa tersebut merusak tanggul suatu bendungan apalagi bendungannya besar maka bendungan tersebut berpotensi untuk menimbulkan terjadinya banjir yang sudah pasti yaitu timbulnya korban jiwa korban jiwa ini entah dia terjadi karena kelalaian dalam mengantisipasi apa namanya menghadapi gempa atau salah mengambil tindakan saat terjadi gempa kemudian gempa juga berpotensi menyebabkan tsunami bila terjadi atau berpusat di tengah laut nah apa yang kalian lakukan jika kalian mengalami peristiwa alam gempa bumi nah yang pertama nah jika kalian kebetulan berada dalam bangunan jangan terburu-buru untuk lari berlindunglah pada sesuatu yang kokoh terutama di bawah meja itu untuk melindungi bagian kepala kalian dari peruntuhan bangunan yang kedua jika kalian kebetulan berada di luar rumah di sisi di dekat bangunan segeralah pergi ke tempat yang lapang hindari piang listrik pohon papan reklame yang berpotensi untuk menjatuhi badan kalian nah jika kalian kebetulan ada di mobil berhentikan segera dari mobil kemudian segeralah keluar dari mobil dan cari tempat lapang untuk berlindung untuk mengantisipasi terjadi rekahan tanah kemudian jalan jebol dan berbagai macam hal yang tidak diinginkan nah jika kalian sedang berada di pantai maka segeralah pergi ke tempat yang lebih tinggi jadi ketika kalian ada di pantai terjadi gempa kalian amati airnya tiba-tiba surut segeralah pergi ke tempat yang lebih tinggi itu untuk menghindari atau mengantisipasi terjadinya tsunami nah jika kalian sedang kebetulan berada di pegunungan hindarilah pinggir tebing dan jurang karena itu rawat terjadi longsor takutnya kalian ikut terseret ataupun tertimpa longsoran batuan nah yang terpenting dari semuanya itulah kalian harus bersikap tenang dimanapun kalian berada kalian harus ingat teorinya dan mampu mempraktekannya bagi diri kalian sendiri karena jika kalian panik tindakan kalian tidak akan terkontrol dan justru akan berbahaya bagi diri sendiri dan orang lain nah untuk pengetahuan tambahan gempa tersebut bisa diukur dimana alat pengukurnya itu dinamakan dengan seismograph oke satuan gempa itu biasanya secara umum ada dua yaitu dalam satuan skala Richter maupun magnitude sekian materi hari ini nah kita sekarang lanjutkan dengan latihan soal nah yang kalian bisa pilih disini pilihan jawaban A, B, C, atau D jika jawaban kalian salah kalian tidak akan bisa lanjut ke soal selanjutnya jika jawaban kalian benar baru gitu kalian bisa lanjut ke soal selanjutnya kita coba berikut yang bukan tanda-tanda terjawab adalah coba A jika jawaban kalian salah akan muncul seperti itu coba B ops salah lagi kita coba C oke ternyata benar kita bisa lanjut ke soal yang kedua apa yang kalian lakukan apabila terjadi gempa saat kalian berada di laerah pantai kita coba A oke nantinya salah segera berlari ke arah laut ops salah juga kenapa? karena itu sama dengan namanya misi bunuh diri kita jalan ke nomor C oke benar pergi ke tempat yang lebih tinggi untuk menghindari atau mengantisipasi terjadinya tsunami soal nomor tiga berikut adalah alat pengukur gempa yang dinamakan ops ini lumayan sulit karena mirip-mirip seismogram seismografi seismomethod kalau kita coba A salah B salah juga C ops salah juga berarti jawabannya pastinya adalah D yeeeh berikan tepuk tangan ke saya oke pertanyaan habis latihannya langsung kita ke post test untuk mengukur kemampuan kalian dalam memahami materi kita mulai start nah disini saya akan coba untuk menjawab secara acak saja biar cepat jadi kalau kalian yakin dengan jawaban-jawab ya kalau tidak yakin bisa batalkan dengan tidak nah ada sepuluh pertanyaan jika sudah terakhir maka akan muncul pilihan seperti ini klik hasil untuk mengetahui berapakan nilai yang kalian dapatkan taraaa ternyata hanya benar satu dari sepuluh soal artinya kalian harus remi di oke klik oke berarti ini sudah selesai kalian bisa kembali ke menu manapun yang kalian mau oke untuk keluar dari slide atau dari media klik tangan silang nah sekian dan terima kasih salam sami sanof jayalah igi jayalah guru guru mulia karena karya selamat menikmati Terima kasih.